Jalan pilkada putaran kedua, calon wakil gubernur Petahana, Jarod Seful Hidayat, menyerahkan sepenuhnya aturan kampanye kepada KPU DKI Jakarta. Namun, Jarod mengaku optimis bisa memenangkan pilkada dalam putaran kedua 2017 nanti. Munculnya polomik soal kewajiban pasangan gubernur dan wakil gubernur Petahana harus kembali cuti pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta tidak terlalu membuat pusing Jarod. Jarod menyatakan akan sepenuhnya mematuhi aturan kampanye pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang ditetapkan KPU. Namun, dirinya menegaskan keinginannya untuk tetap bekerja melayani warga DKI daripada harus berkampanye. Jarod juga optimis bila di putaran kedua mereka akan kembali memenangi pilkada DKI Jakarta. Kalau saya terserah KPU, ya toh. Tapi kalau suruh milih ya kerja saja. Selalu optimis tau. Selalu optimis. Ya udah apa-apa. Bagus kan. Dengan cara seperti itu bagus kan. Dan peluang untuk putaran kedua sangat besar. Terima kasih.